Selamat bertemu kembali dengan pembahasan tentang hukum kepolisian Pada bagian ini akan disampaikan pengantar mengenai faktor yang mempengaruhi hukum kepolisian Dewasa ini, demokrasi adalah tren bagi dunia saat ini Semua komunitas kehidupan manusia, baik global, dalam skala teritur negara Sampai kepada kelompok kecil masyarakat meletakkan wacana demokrasi dalam komunitasnya Demokrasi berdasarkan banyak literatur, pada intinya menempatkan pemikiran Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Dalam kajian berbeda, demokrasi ditandai dengan prinsip one man one food Tetapi ini adalah konteks yang menaikkan nilai jual populisme Di atas nilai jual kapabilitas Ada suatu asas yang menyatakan Tak seorang pun diwajibkan menggunakan haknya Artinya setiap orang boleh memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam demokrasi Tetapi tampaknya demokrasi bersiasat bahwa menggunakan hak pilih adalah kewajiban Dan untuk menekankan kewajiban tersebut, maka dokerin agama juga digunakan Kondisi wajib yang demikian bahkan dapat ditemukan pada negara demokratik sekolarisem sekalipun Sementara kebebasan sesungguhnya hanya berada pada penentuan siapa yang dipilih dari alternatif yang disediakan Karena itu demokrasi juga mudah diselewengkan Sehingga ada demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi sosialis Bahkan mungkin saja ada demokrasi militaristik Karena demokrasi itu dipengaruhi juga oleh budaya yang berkembang dalam masyarakat Sehingga apapun bentuknya, jika hal itu benar-benar merupakan refleksi dari akumulasi intuisi masyarakatnya Maka itulah demokrasi Demokrasi saat ini menyediakan pintu gerbang yang sangat besar untuk operasionalisasi berbagai gerakan ideologi Pertama, ini adalah globalisasi Kemudian sekarang berkembang menjadi New World Order Ini bergerak secara klandestin Memasuki setiap negara Mengembangkan pemikiran-pemikiran Tatanan dunia baru Kemudian ada lagi World Society Biasa juga disebut dengan Biggie British Geopolitic Ini berbentuk Non-government organization Bergerak Membentuk organisasi-organisasi Yang kewenangannya Bahkan menghilangkan peran negara Sebenarnya ini adalah organisasi anarkis Anarkis adalah menghilangkan peran negara Salah satu contohnya WTO Mereka memiliki kewenangan yang melebihi kewenangan negara Kemudian terdapat pendatang baru Yang disingkat Obor One Belt One Route Ini merupakan pendatang baru Suatu gerakan dari China Sebenarnya ini adalah Zombie dari skema lama Bernama Jalur Sutra Obor kemudian berubah nama menjadi BRI Belt and Route Initiative Yang bergerak dengan skema Turnkey Project Meskipun demikian absurnya Orde Demokrasi Setidaknya citra yang ditunjukkan oleh sebuah negara Untuk mendapat pengakuan sebagai negara demokrasi Dari mayoritas pengundunnya Adalah Eksistensi Sipilian Authority Sipil Sosiality Dan Globalisasi Serta eksistensi Sipilian Polis Dari pembahasan singkat di atas Terdapat beberapa poin penting Yang perlu dilakukan pembahasan lebih jauh Karena hal-hal tersebut merupakan faktor Yang berpengaruh terhadap hukum kepolisian Jadi pada intinya Faktor pengarah terhadap hukum kepolisian Ada dua cabang Pertama itu Sipil Sosiality dan Globalisasi Kita tidak akan membicarakan mengenai Obor Karena itu adalah pendatang baru Kemudian Sipilian Polis Kontek pertama Sipil Sosiality dan Globalisasi Ini terbagi lagi atas dua pembahasan Ada Kontestasi antara Globalisasi dan World Society Kemudian pembahasan berikutnya adalah Indonesia memasuki era Sipil Sosiality dan Globalisasi Dalam kontek ini Terdapat tiga hal utama Yang berkembang di Indonesia Pertama tuntutan reformasi Tuntutan Good Governance Kemudian tuntutan reformasi birokrasi Semua hal ini akan dibahas satu persatu Untuk menunjukkan bahwa memang ada kontek pengaruh mereka terhadap hukum kepolisian Demikian pengantar yang perlu disampaikan Selanjutnya kita akan membahas mengenai Sipil Sosiality dan Globalisasi Sebagai faktor yang memengaruhi hukum kepolisian Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih